Material bezel insert di jam tangan JMT buatan Venetianico ini adalah yang pertama kali diaplikasikan pada sebuah jam tangan. Memadukan dua material terkuat yaitu ceramic dan tungsten. Mereka kasih nama Seratung, Ceramic Tungsten. Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Stories. Seperti biasa bareng sama gue Adrian. Feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Seperti yang kalian tau, Venetianico bikin line up GMT di model Nereide GMT. Gue udah pernah bahas soal ini di video gue sebelumnya, silahkan kalian cek videonya. Sederetan affordable GMT dengan movement NH34 buatan Seiko yang desain approachnya manis banget. Tapi yang satu ini beda sendiri, walaupun masih masuk di line up Nereide GMT, yang satu ini ditempatkan di kelas premium GMT. Dan tentunya ada beberapa hal juga yang memang berbeda dengan line up Nereide GMT yang regular yang sebelumnya gue bahas. Diameter yang ini 42 mm, lebih gede dari Nereide GMT 39 mm, dengan ketebalan yang sedikit lebih tipis yaitu 12,25 mm. Lalu lug tip to lug tipnya adalah 49 mm. Solid 316L stainless steel case, unidirectional rotating bezel, 24 hour bezel insert dengan material ceramic tungsten atau seratung. Nanti gue bahas. Separa crystal, exhibition case back, 316L stainless steel carnova bracelet, dan movement yang digunakan adalah movement eksklusif yang dibuat oleh soprod untuk Venetian Nico. Berbasis movement soprod kaliber 125 GMT, yang dimodifikasi khusus untuk Venetian Nico untuk menjadi kaliber V3290. Running di frekuensi 28.800 vibration per hour, 25 joules, power reserve hingga 42 jam, highly customized rotor, dan buat jam tangan ini Venetian Nico membuat water resistancenya 200 meter. Sebuah spesifikasi teknis premium GMT yang inovasinya kalau menurut gue super advance untuk sebuah micro brand. Inilah penampakannya kalau dipakai di tangan gue yang lingkarnya cuma 17 cm. Kelihatan sedikit kegedean buat ukuran lingkar tangan gue yang emang kecil. Masih acceptable sih, tapi ini bakalan lebih pas buat kalian yang punya pergelangan tangan gede. Lengkungan case-nya juga bakalan pas karena dibantu sama fix and link kayak gini di bagian braceletnya. Table-nya juga oke dan tentunya braceletnya juga nyaman banget seperti yang gue mention di video-video soal model yang lain dari Venetian Nico. Oke, perbedaannya sama Nerede GMT yang reguler tentu saja beda diameter, beda material bezel insert, beda movement, dan beda harga tentunya. Yang satu ini dibanderol 803 euro harga pre-order atau setara dengan 13 jutaan. Harga retailnya nanti bakalan 1000 euro atau setara dengan 16 jutaan. Apakah ini kategorinya mahal? Kalau menurut gue sih, considering kualitas dan speknya sangat masuk akal. Kenapa? Pertama adalah kita bicara movement-nya dulu. Pada bulan November tahun 2022, tim Venetian Nico menyambangi faktorinya soprod di Switzerland. Mereka merencanakan untuk membuat kaliber movement sendiri berbasis soprod kaliber C125 yang kemudian mereka refine dan modifikasi menjadi movement Venetian Nico kaliber V3290 seperti yang ada di jam tangan ini. Sebagai perbandingan, ini adalah bentuknya soprod C125 GMT dan ini adalah bentukannya kaliber V3290 Venetian Nico yang berbasis movementnya soprod C125. Jelas sekali movementnya memang di redesign, nama kalibernya juga ditaruh di movementnya, finishingnya juga di refine tentunya, dan rotornya juga di redesign lagi menjadi signature rotornya Venetian Nico yang kalau menurut gue desainnya bagus banget, elegan banget. Movement ini setau gue banyak dipakai sama merek-merek independen, seperti Oak & Oscar, Hager GMT, Ocean Crawler GMT, Serica GMT, dan lain-lain. Dan tentunya soprod adalah sebuah Swiss movement yang sangat diperhitungkan. Keeping up sama ETA, kurang lebih satu level sama Sellita. Lalu yang kedua adalah quality dan finishingnya. Sebagai micro brand, gue rasa Venetian Nico udah berhasil memberikan standar finishing yang tinggi. Very solid case, very solid bracelet, dengan finishing yang benar-benar bagus. Berikutnya ketiga adalah material bezelnya. Nah ini yang menarik, setelah mereka sukses dengan tungsten bezel di beberapa line-up diver mereka, kali ini mereka membuat inovasi dengan menggabungkan dua material yaitu ceramic dan tungsten yang mereka sebut seratung. Dua material yang bisa dibilang paling keras dibandingkan material-material lain. Jadi si bezel insertnya ini ada dua bagian. Bagian yang atas berbahan ceramik, yang dalam skala moss punya tingkat keras 8. Sementara yang bawah berbahan tungsten yang merupakan material paling keras dan sangat sulit untuk dibentuk, punya tingkat kekerasan 9 dalam skala moss. Dua kali lipat lebih keras dari material standar steel. Secara tampilan juga menarik, keduanya memberikan kesan mewah dengan glossy finishnya, dan yang tungsten yang bagian bawah berhasil memberikan kesan warna yang camouflage. Sebenarnya warnanya grey atau silver, tapi kalau dilihat dari angle-angle tertentu akan kelihatan hitam. Sangat menarik. Dan ini adalah jam tangan pertama yang bezel insertnya menggabungkan ceramic dan tungsten. Selain itu konstruksi bezelnya juga solid banget, greginya bergaya mechanical gear, sama kayak model Neride GMT yang udah gue bahas sebelumnya. Walaupun agak disayangkan bezelnya cuma bisa diputer satu arah. Biasanya bezel GMT bisa diputer dua arah, tapi oke lah, ini adalah diver GMT mungkin. Aksen puternya juga bener-bener solid, bener-bener firm, dan tanpa backplay sama sekali. Luminusnya juga bagus banget, walaupun sayang marker-markernya gak dikasih luminus. Tapi mungkin susah juga kali ya, soalnya materialnya emang keras. Dan terakhir adalah kemampuan menyajikan tiga zona waktu. Nah buat soal ini gue udah pernah bahas di video Seiko GMT. Silahkan kalian cek aja linknya udah gue taruh di bawah. Kalau kalian perhatiin, di dalam dialnya ada chapter ring dengan marker 24 berwarna biru. Gimana cara bacanya? Silahkan kalian nonton aja videonya. Linknya ada di bawah sekali lagi. Oke bro, gue rasa itu aja video gue kali ini. Semoga tetap ada manfaatnya buat kalian. Jadi kalau menurut gue, dengan harga under 15 juta, kalian udah bisa mendapatkan super premium GMT watch dengan kualitas, finishing, inovasi, dan spek teknis yang super advance. Selain itu, braceletnya juga sangat nyaman. Dan kalau bicara desain, jujur sih emang, Itali punya selera. Desain keseluruhannya cakep banget. Desain cashbacknya juga cakep. Dan bisa dibilang ini complete package buat kalian para pecinta premium GMT. Apakah ada hal negatifnya? Tentu saja ada. Fix and linknya, kalau menurut gue buat ukuran tangan kecil, pasti akan sedikit annoying. Karena jadinya ngangkang. Terus dengan dua material di bezel insertnya, jadinya angka di bezelnya kelihatan kepotong. Lihat aja angka 6 dan 18nya. Kelihatan sekali kepotong, karena memang ini adalah dua bagian yang terpisah. Selain itu, absennya fitur quick release juga bisa jadi sebuah hal negatif untuk beberapa orang. Dan butterfly claspnya memang selalu memberikan keterbatasan micro adjustment. Jadi harus bener-bener pas motong rantainya, biar pas dipakainya di pergelangan tangan kalian. Tapi itu semua kembali ke penilaian masing-masing, selera masing-masing, yang tadi itu menurut pendapat gue pribadi. Oke? Gue akhiri video gue, feel free buat subscribe dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. There will always be a story in the world of horology. Because we believe every watch tells time. We believe every time tells story. You are now watching the best horology channel in Indonesia. Horology Story. You are now watching the best horology channel in Indonesia.